Presiden Yusuf Kala hadir bersidangan terdakwa Irianto MS Cafuddin alias Yance. Yusuf Kala menjadi saksi dari pihak Yance dalam perkara korupsi pembebasan lahan PLTU Batubara Sumur Adem, Indramayu, Jawa Barat. Kesaksian Yusuf Kala dibutuhkan untuk meringankan Yance karena proyek pengadaan lahan untuk PLTU tersebut tercantum dalam peraturan Presiden No. 71 tahun 2006 saat CK menjabat wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Yusuf Kala pembebasan lahan dilakukan untuk merealisasikan program pembangunan PLTU. Yance mulai menjalani sidang perdana di PNTP Kor Bandung pada 26 Januari lalu. Yance didakwa merugikan negara sebesar 4,1 miliar rupiah. Kerugian negara muncul karena nilai jual tanah yang seharusnya Rp22.000 per meter persegi dijual dengan harga Rp42.000 per meter persegi.